Intro Selamat pagi Pemirsa, ini sepagi kembali hadir untuk melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini Ya, selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda Bersama saya Camar Haenda Dan saya Aya Nufus, pemirsa inilah News Pagi selengkapnya Ya, pemirsa kita ke informasi pertama diduga akibat cross-lighting listrik Sebuah rumah panggung yang tengah ditinggalkan penghuninya di Palangkaraya, Kalimantan Tengah hangus terbakar Kebaran api menghanguskan seluruh bangunan beserta isinya dengan perkiraan kerugian mencapai puluhan juta rupiah Api dengan cepat menghanguskan rumah panggung di jalan surung Kelurahan Kereng Bangkirai, Palangkaraya, Kalimantan Tengah Menurut warga setempat, rumah tersebut sudah 3 hari ditinggal penghuninya pergi ke tempat keluarga yang mengkelar acara pernikahan Diduga kebakaran terjadi akibat cross-lighting listrik di dalam rumah panggung Tim pemadam kebakaran berhasil memadamkan api sekitar setengah jam kemudian Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata, Ainyus melaporkan Pemirsa sebuah mobil minibus yang mengangkut belasan guru terbakar di tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat Akibatnya lalu lintas dari arah Jakarta menuju Bandung, Macet Parah Sebuah minibus terbakar di pahu tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat selasa pagi Kebakaran disertai beberapa kali suara ledakan Petugas yang terjun ke lokasi langsung berjibaku memadamkan api Sementara sopir dan 17 guru asal Bekasi yang menumpangi minibus selamat Mereka langsung menyelamatkan diri beberapa saat setelah muncul percikan api Sedianya, rombongan akan berwisata ke Ciamis, Jawa Barat Diduga kebakaran terjadi akibat kerusakan pada bagian kopling kendaraan Pas kita nanjak itu kursi di 3, di 3, pas berhubungan panjakan mau turunan Itu kita mau masukin di keempat, ternyata kopling itu udah kosong, ngelos Akhirnya kita berendelan di samping tinggi Ternyata pas kita turun, di bawah mesin itu juga banyak api Dan kita memadamkan tapi kita terpulauan ada yang besar dan meledak Tidak ada korban dalam peristiwa ini Namun lalu lintas dari arah Jakarta menuju Bandung sempat macet parah Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Ainus melaporkan Diduga sopir mengantuk sebuah minibus yang melaju dari kota Jember Menuju kecamatan Ambulu menabrak truk yang melaju dari arah berlawanan Tabrakan membuat truk terguling dan menabrak mobil di belakang minibus Sebuah minibus yang melaju dari kota Jember menuju kecamatan Ambulu Menabrak truk yang melaju dari arah berlawanan Tabrakan membuat truk terguling dan menabrak mobil di belakang minibus Kejadian ini terjadi di jalan raya desa Kertonegoro Kecamatan Jenggawah, Jember, Jawa Timur Dan merekam kamera CCTV Diduga sopir minibus mengantuk saat berkendara dan melaju hingga keluar jalurnya Dan menabrak truk dari arah berlawanan hingga truk terpalik Dan menabrak mobil di belakang minibus itu Akibat kejadian ini, sopir minibus alami luka parah di bagian kepala Sementara beberapa penumpang minibus alami luka ringan Tidak ada korban jiwa akibat kejadian ini Kini kasus kecelakaan ditangani saat lantas Polres Jember Untuk mengetahui penyebab pasti dari kecelakaan Polisi langsung meminta keterangan saksi-saksi Dari Jember, Jawa Timur, Bambang, Subiartong, Ainus, Melapan Banjir yang melanda Aceh Utara Pemirsa terus meluas Hingga mengakibatkan wilayah loksukon lumpuh total Kampuan banjir mengungsi sejumlah titik lokasi yang lebih aman Intensitas curah hujan yang semakin tinggi sejak 2 hari terakhir Mengakibatkan wilayah loksukon Aceh Utara lumpuh total Kawasan banjir yang melanda Aceh semakin meluas Jika sebelumnya hanya 9 kecamatan Kini banjir hingga 12 kecamatan Ketinggian banjir berkisar antara 50 cm hingga 1 meter lebih Akibatnya aktivitas pusat ibu kota Aceh Utara di kecamatan loksukon lumpuh Selain menggenangi permukiman warga, perkantoran, dan pusat perbelanjaan Banjir juga meredam jalan lintas nasional Medan Banda Aceh di pusat kota loksukon Para pengendara harus berhati-hati saat melintas karena arus banjir yang sangat deras Pemerintah Kabupaten Aceh Utara akan mendirikan posko darurat dan menyalurkan bantuan Semua kecamatan titik banjirnya sudah mulai meningkat terus Terutama ini kami di kecamatan loksukon Meternya sampai 1,70 Masyarakat korban banjir mengharapkan pemerintah segera mencari solusi nyata Terhadap rencana banjir setiap tahunnya Dari loksukon Aceh, Muhammad Jafar Yusuf, Ainyus, Mekorkan Pemeriksa akses jalan provinsi terputus akibat longsor di Mandailing Natal, Sumatera Utara Seorang ibu rumah tangga yang hendak melahirkan terpaksa ditandu melintasi hutan menuju ke rumah sakit Nur Holilah, ibu rumah tangga asal desa Lubuk Bondar, Batang Natal, Mandailing Natal, Sumatera Utara Terpaksa ditandu oleh warga karena akses jalan terputus akibat longsor Nur Holilah akan menjalani persalinan di rumah sakit Namun karena mobil yang ia tumpangi terhambat longsor Ia terpaksa ditandu melintasi hutan sebelum dibawa dengan mobil lain ke rumah sakit Longsor yang terjadi di jalan provinsi kecamatan Panyabungan Selatan Mandailing Natal ini terjadi sejak Jumat pekan lalu Namun karena parahnya terjangan longsor, membuat pembersihan material longsor hingga kini belum juga selesai Alhasil, akses transportasi warga selama 5 hari putus total Sementara kepala BPBD Mandailing Natal meminta warga sekitar untuk bersabar dan menggunakan jalur lain karena proses pembersihan dilakukan hingga 2 hari ke depan Kepada masyarakat Mandailing Natal pada khususnya yang memakai jalan pintas kuas jalan Jembatan Merah Morasoma Agar bersabar dulu karena itu tadi bergerakan baru 2 hari ke depan baru bisa selesai Pembersihan material longsor mendapat kendala akibat hujan yang terus mengguyur wilayah ini Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Anyus melaporkan Pemirsa tingginya intensitas hujan yang melanda wilayah Mandailing Natal, Sumatera Utara Mengakibatkan sebuah tebing longsor dan menimpa 2 rumah warga hingga robok Beginilah kondisi 2 rumah warga di Desa Batu Madinding Mandailing Natal, Sumatera Utara yang roboh Ketimpa tanah longsor dari tebing yang terhadap persis di belakang rumah Longsor tebing ini terjadi saat hujan turun dengan intensitas tinggi Beruntung saat kejadian pemilik rumah sedang tak berada di lokasi hingga rumah yang roboh tak sampai menimbulkan kordan Pemirsa pada puncak arus balik Natal 2023 Arus halau lintas di gerbang tol Cikampek Utama Karawang ramai lancar Pemperlakuan rekayasa halau lintas dengan skema one-way dan kontraflow diberlakukan secara situasional Peningkatan jumlah kendaraan terus terjadi di gerbang tol Cikampek Utama selama momen arus balik Natal 2023 Bercatat sebanyak lebih dari 19.000 kendaraan mengarah ke Jakarta Untuk mengurai kemacetan pemberlakuan sistem rekayasa lalu lintas satu arah dan kontraflow diberlakukan Namun secara situasional Di prediksi tol Cikampek Utama akan kembali dipadati kendaraan di arus balik Natal 2023 Pada tahun Januari 2024 nanti Kepada teman kendaraan di arus balik Natal 2023 juga terlihat di ruas tol Purbalenyi Kilometer 123 Cimahi Jawa Barat Antean panjang kendaraan dari arah Bandung menuju Jakarta terlihat pada selasa malam Pusatawan yang telah mengisi liburan Natal kembali ke ibu kota dan beberapa kota lainnya Di prediksi jalur tol Purbalenyi akan kembali padati kendaraan di masa arus budik tahun baru 2024 Dengan informasi lainnya pemirsa tiga orang terluka setelah sebuah wahana permainan di Banyuwangi, Jawa Timur, Ambruk Dua orang pengunjung Banyuwangi Night Amazing di Genteng Banyuwangi terluka saat tertimpa material penyangga wahana Selain dua arah pengunjung, satu aparatur wahana juga terluka dan dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis Korban yang berasal dari Bali ini mengalami luka pada bagian kepala, lengan, dan kaki Pada kepolisian, Posek Genteng langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi Yang jelas adanya kecelakaan ini mungkin ada kesalahan pada mesin ataupun engselnya yang berputar Tapi kami belum bisa menyalakan secara itu ada tiga korban itu bahwa benar dua korban itu adalah pengunjung Yang satu itu adalah operator Pemirsa jenazah korban tewas akibat ledakan smelter di Morawali, Sulawesi Barat tiba di rumah duka Kedatakan jenazah Irfan Bukhari itu diwarnai isak tangis keluarga Jenazah korban ledakan smelter di Morawali, Irfan Bukhari Tiba di rumah duka di desa Miriring, kecamatan Binuang, Kuali Walimandar, Sulawesi Barat, selasa sore Orang tua korban yang tiba bersama jenazah tak kuasa menahan tangis Hingga jatuh pingsan dan dievakuasi warga ke dalam rumah Suasana harun nampak juga di dalam rumah saat jenazah korban dibuka Usai disemayamkan oleh pihak keluarga, kemudian almarhum dimakamkan di TPU yang tak jauh dari rumah korban Keluarga dan pelayat turut mengantarkan korban ke tempat peristirahatan terakhirnya Menurut keluarga dan sahabat, korban merupakan orang baik dan menjadi tulang punggung keluarga Korban telah bekerja di tambang di Morawali selama kurang lebih satu tahun Sebelum meninggal, korban sempat dirawat di rumah sakit Hal kecelakaan itu harus pada harga hak tanggal 24 Desember Dan pada hari itu juga dirawat di RSU di Kota Bungku, Morawali Dan sempat dirawat satu-dua hari, satu malam Tepatnya pada tanggal 25 Desember, pukul 16.45, almarhum dikatinya Almarhum sementara di mana pada saat jenazah? Memang di dalam kawasan Tragedi ledakan smelter nikel PT Indonesia Sing Sen Stainless Steel atau ITSS di Morawali, Sulawesi Tengah Terjadi pada 24 Desember lalu Akibat kejadian ini, 18 orang dilaporkan tewas 8 orang merupakan WNA dan 10 orang merupakan warga negara Indonesia Dari Polewale Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, Ainews melaporkan Kita ke informasi lainnya, pemirsa Gubernur Papua Lukas NMB meninggal dunia Pukul 10 pagi di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, Gatot, Sebroto Kerabat dan keluarga pun mendatangi ruang karti K2 RSPAD Jenazah Lukas kemudian dipindahkan ke ruang pemulasaran Untuk disemayamkan di rumah duka Pada Oktober 2023 lalu, Lukas NMB dilarikan ke RSPAD setelah terjatuh di kamar mandi rumah tahanan KPK NMB dikabarkan memiliki riwayat penyakit strok, diabetes, darah tinggi, jantung, dan ginjal Pada 7 Desember lalu, pengadilan tinggi DKI Jakarta menolak permohonan banding NMB Dan memperberat ponis pidana NMB dari yang semula 8 tahun menjadi 10 tahun tuja Dan denda 1 miliar rupiah Kita ke informasi pemilu pemirsa Capres nomor urut 3 Gajah Pranowo Mendorong para perajin batik di Sukoharjo, Jawa Tengah Untuk menggandeng desainer profesional Hal tersebut dilakukan guna meningkatkan harga jual batik Yang diprediksi bisa mencapai puluhan juta rupiah Ganjar Pranowo calon presiden nomor urut 3 Mengunjungi sentra perajin batik Gedung Gudel Sukoharjo, Jawa Tengah Dalam kunjungannya, Ganjar menyempatkan diri untuk membatik dan berdiskusi dengan para perajin batik Menurut Ganjar Pranowo, harga jual batik yang dikelola secara turun-menurun di tempat tersebut Bisa meningkat sangat pesan Untuk merealisasikannya, Ganjar mendorong para perajin batik untuk bertemu dan bekerja sama Dengan para desainer dan pemilik merek batik terkenal di Indonesia Hari ini saya juga menemukan di Sukoharjo Satu, tradisinya masih berjalan Dua, produksinya cukup bagus Kalau saya datang ke tempat-tempat seperti ini, kebetulan saya penggemar batik Ini harganya sangat terjangkau Harga-harga yang di sini itu kalau sudah masuk ke kota Itu bisa naik kira-kira sampai dengan 200-300 persen Kalau itu sudah sampai di mal, di toko besar Mari saya tanya, yang paling bagus berapa ini? Ini Pak, detail bagus 6 juta Kalau ini masuk ke kota di Ambe sudah naik 12 juta Kalau ini sudah jadi baju bisa 40 juta Terbayangkan, added value-nya Maka saya dorong mereka bisa bertemu dengan para desainer Dan ternyata mereka sudah relate dengan para desainer Dengan para pemilik brand-brand batik besar Sehingga dia masuk dalam supply change-nya Dengan program Perempuan Maju dan memajukan UMKM serta kooperasi Ganjar Pranowo berjanji akan memperhatikan para perajin batik Indonesia Yang didominasi oleh perempuan Tim Liputan AI News melaporkan Pemirsa calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan Berkampanye ke Pontianak, Kalimantan Barat Di hadapan warga dan para pedagang di Pasar Pelamboyan Anies berjanji akan membuat perubahan bagi perekonomian Indonesia Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengunjungi kota Pontianak, Kalimantan Barat Anies langsung meninjau Pasar Pelamboyan dan menyapa warga serta para pedagang Anies juga bertanya seputar harga bahan pokok di Pasar Pelamboyan Anies berjanji akan membasmi para tengkulak yang saat ini membebani petani Lebih jauh Anies juga berjanji akan membuat perubahan yang lebih baik bagi perekonomian Indonesia Lalu nanti kita akan siapkan supaya tata niangannya menjadi lebih baik Hari ini nih contoh petani yang menjual gabah harganya murah Sementara kita yang beli beras harganya uangnya kemana? Uangnya kemana? Selain itu Anies Baswedan menyebut akan meningkatkan kualitas bantuan sosial atau bansos Untuk masyarakat kurang mampu Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Barlian Pasore, INews melaporkan Dalam kesempatan kunjungannya ke Aceh Capres nomor urut 2 Prabowo meminta maaf Karena tak mengunjungi Aceh usai kalah di Pilpres 2019 Permintaan maaf disampaikan Prabowo dalam acara silaturah mirigan ulama dan tokoh masyarakat Aceh di Bandar Aceh Ini yang membuat saya selalu ya emosional kalau saya datang ke Aceh ini Yang juga puncaknya waktu pemilihan presiden yang lalu Di sini salah satu, bukan salah satu, mungkin salah satu yang saya mendapat dukungan yang paling besar di Aceh ini Luar biasa Dan saya harus minta maaf bahwa saya sudah kalah Saya belum ke Aceh Komisi pemilihan umum menjabarkan aturan dan metode pemungutan suara pemilu 2024 Bagi warga negara Indonesia yang berada atau tinggal di luar negeri KPU menerangkan metode pemberian suara pemilu di luar negeri terbagi dalam tiga metode Untuk pemilu di luar negeri Untuk pemilu di luar negeri Menurut peraturan KPU nomor 25 tahun 2023 Tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum Itu ditentukan bahwa metode pemberian suara untuk pemilu di luar negeri Ada tiga Yang pertama adalah metode pemilih memilih di TPS Atau TPS LN, TPS luar negeri Kemudian yang kedua Pemilih memberikan suara dengan metode kotak suara keliling atau KSK Kemudian yang ketiga Pemberian suara oleh pemilih melalui metode POS Metode POS itu TPLN, Panitia Pemilihan Luar Negeri Mengirim surat suara, dua jenis surat suara ya Surat suara untuk pemilu presiden, wakil presiden Yang kedua adalah surat suara untuk pemilu anggota DPR RI Dalam hal ini diwakili oleh daerah pemilihan DKI Jakarta II Nah, untuk metode pemilu di luar negeri Menurut Undang-Undang Pemilu nomor 7 2017 Itu dilaksanakan lebih awal Atau pemilihan suaranya itu early voting Lebih awal daripada pemungutan suara di dalam negeri Atas dasar tersebut Di dalam peraturan KPU nomor 25 2023 Sekali lagi tentang pemungutan dan penghitungan suara Dalam pemilihan umum Yang diterbitkan tanggal 18 Desember 2023 yang lalu Di dalam pasal 38 ayat 3 Huruf B PKPU tersebut Ditentukan bahwa Tata cara pengiriman surat suara kepada pemilih Dapat dilakukan oleh ketua KPPSLN POS Paling lambat 30 hari sebelum hari Dan tanggal pemungutan suara di masing-masing PPLN Jadi pengirimannya itu paling lambat 30 hari Sebelum hari dan tanggal pemungutan suara Masing-masing PPLN Jadi masing-masing PPLN hari pemungutan suaranya beda-beda Nah di dalam peraturan KPU nomor 25 tahun 2023 Pada lampiran 1 Diatur jadwal pengiriman surat suara oleh PPLN Kepada pemilih yang akan memberikan suara melalui metode POS Yaitu Dimulai tanggal 2 Januari sampai dengan 11 Januari 2024 Sekali lagi ya Pengiriman surat suara kepada pemilih Untuk metode POS Itu dimulai 2 Januari 2024 Sampai dengan tanggal 11 Januari 2024 Selain itu juga Di dalam lampiran 1 Peraturan KPU nomor 25 tahun 2023 Diatur juga jadwal penerimaan surat suara yang dikirim dari pemilih Kepada PPLN Yaitu Sejak surat suara dikirimkan oleh PPLN Sampai dengan paling lambat 15 Februari 2024 Sebelum surat suara Metode POS dihitung Jadi Mengirim oleh PPLN kepada pemilih Itu tanggal 2 sampai 11 Januari 2024 Kemudian pemilih mengirim balik Surat suara yang sudah dicoblos Kepada PPLN Itu sejak Surat suara tersebut diterima Misalkan Diterima dan kemudian langsung kirim balik Itu sudah bisa Dan paling lambat adalah 15 Februari 2024 Sebelum Penghitungan suara Selesai Pemilisan dukungan bagi pasangan Capres dan Capres Ganjar Pranowo Mahfud MD Terus mengalir dari berbagai kalangan Ya kali ini dukungan terhadap pasangan nomor urut 3 itu Datang dari barisan Tuan Guru Muda Nusantara di Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat Barisan Tuan Guru Muda Nusantara Nusa Tenggara Barat Mendeklarasikan dukungan ke pasangan Capres-Cawapres Nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD Di Pondok Pesantren Darul Adkia Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat Ganjar Mahfud dinilai memiliki komitmen Untuk memajukan pendidikan Terutama di kalangan Pondok Pesantren Selain itu pasangan yang didukung Partai Perindo ini juga memiliki rekam jejak Yang berasal dari pesantren Yang jujur dan amanah Melihat Di antara salah satu kisi misi terbaik Pasangan Ganjar Mahfud ini Memang di antara Kisi misi dan tujuan yang lainnya Itu adalah sangat memperhatikan Memang Bagaimana nasib Guru dan kami berada di Lingkungan Pondok Pesantren Para Tuan Guru tentunya lebih terkhususkan Nanti kami melihat bahwa Sosok Ganjar Mahfud ini Membelah Dalam kesempatan ini Cowapres Mahfud MD yang diwakili Relawannya juga memberikan Biasiswa Perguruan Tinggi Kepada 10 Santri Penghafal Al-Quran Hingga S3 Di Pondok Pesantren Darul Adqiyah Saya sangat bersyukur Karena dari dulu Saya ingin untuk kuliah Tapi karena tidak ada biaya Karena dua orang tua saya Sebenarnya tidak ada Untuk itu Saya sangat bersyukur Sekali terpilihnya Saya mendapatkan Biasiswa Pemberian Biasiswa kepada Masyarakat Sekaligus melantik Saksi pemilu Di gedung Kusti Ketut Puja Pulau Leng Bali PLT Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono Menyebut Partai Berlambang Kaabah Sudah siap Untuk menghadapi Pemilu 2024 Salah satunya Dengan terbentuknya Para saksi Yang akan bertugas Di lapangan nanti Mardiono juga meminta Kepada para caleg Untuk memanfaatkan Waktu yang tersisa Jelang pemilu Punah mendapat Hasil yang maksimal P3 Bali menargetkan Sebanyak 9 kursi DPRD Kota Kabupaten 3 kursi DPRD Provinsi Dan 1 kursi DPR RI Di Bulelek ini juga Kita melantik Para saksi-saksi Nanti akan Bertugas mengamankan Suara di TPS Dan ini Alhamdulillah Seluruh TPS Sudah terbentuk Saksi Masing-masing Satu TPS Adalah satu saksi Dan insya Allah Satu saksi itu Akan membawa Juga suara Sebagai Dari keluarga pesantren Insya Allah Mardiono bersama Ketua Ayasan Pondok Pesantren Salafia Safu Yah Sukorjo Sekaligus Wakil Rais Am PBNU 2022 2027 Kiai Haji Afifudin Muhacir Juga turun langsung Untuk memenangkan P3 Hal ini ditunjukkan Saat keduanya Bersama-sama Menemui kader Masyarakat Dan simpatisan P3 Di Bulelek Bali Mardiono menyebut Turunnya para ulama Kali ini Bertujuan Untuk mempersatukan Suara umat Dan suara rakyat Serta berharap Dapat mengembalikan Kejayaan Partai Berlambang Ka'bah Di Pemilu Mendatang Kisah 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 Juga turun Pemirsa Menparekraf Sandiaga Salahudin Uno meninjau destinasi wisata Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta Timur. Ya, kunjungan ini untuk memastikan keselamatan dan keamanan wisatawan saat libur Natal dan Tahun Baru 2024. Dalam kunjungannya ke TMII, Menparekraf Sandiaga Uno meninjau beberapa titik lokasi yang menjadi spot-spot keramaian saat pergantian tahun. Mulai dari area konser Wonderland, arena kuliner UMKM, anjungan, panggung budaya, dan dancing fountain atau air manjur. Kunjungan ini untuk memastikan keselamatan, keamanan, dan nyaman saat libur Natal dan Tahun Baru. Sandiaga memastikan salah satu destinasi unggulan tanah air ini siap menerima lonjakan pengunjung. Dapat saya pastikan destinasi unggulan, andalan yang baru saja diluncurkan oleh Bapak Presiden siap menerima lonjakan kunjungan di liburan Natal ini. Antisipasinya 50 ribu pengunjung di puncak perayaan tutup tahun 31 Desember. Semua tuh tadi dari aksesnya, crowd controlnya, fasilitas basic, dan kemudian entertainmentnya itu semua udah kita perhatikan. Dan satu lagi yang pasti yang harus banget kita jaga adalah kan tadi ya kayak emergensi gitu-gitu ya, jadi yang ambulans, rumah sakit, klinik, dan sebagainya itu sudah kita siapkan. Sandi mengajak masyarakat untuk liburan di Indonesia aja dengan banyaknya destinasi pilihan yang memiliki daya tarik untuk menumbuhkan kelihatan ekonomi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Dari Jakarta, Fakih Satrio, Ainews, melaporkan. Pemirsaan Natal Nasional 2023 akan digelar di Gereja Betaningin dan Surabaya, Jawa Timur. Dengan tema kemuliaan bagi ala dadama sejahtera di bumi, persiapan perayaan Natal Megah ini pun dilakukan. Pemirsaan Natal Nasional kembali digelar di tahun ini. Serangkaian persiapan pun telah dilakukan di GBI Nginden, Surabaya, Jawa Timur. Lalu sejauh apa persiapan telah dilakukan? Kebetulan saya sudah bersama dengan Ketua Pelaksana, Women Parekraf, Mbak Angela Tanusidibio. Sehat, Mbak? Sehat, sehat. Kita akan melaksanakan acara Natal Nasional 2023. Per hari ini kita sampai jam 7 malam ini kita sudah melakukan GR tentunya untuk perayaan sendiri. Tadi sudah run through semuanya. Setelah ini kita masih melanjutkan sampai malam hari. Tapi cukup matang kalau saya lihat ya khususnya untuk perayaan dan nanti ada ibadah juga sudah menyelesaikan GR-nya. Kalau konsep seperti apa konsepnya? Oke, kalau konsep nanti akan dibagi dua. Jadi di awal kita akan mengawali perayaan dengan ibadah dan lalu dilanjutkan dengan perayaan Natal itu sendiri. Dan perayaan Natal akan sangat menarik sekali karena kita akan dihibur dengan berbagai tarian dan juga ada musik, ada choir yang luar biasa sekali nanti kita saksikan. Dan yang ingin kita bawakan di sini karena temanya adalah kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Ini kita ingin membawakan pesan khusus ini bagaimana Natal ini kan adalah kasih ya dan suka cita dan damai sejahtera. Kita ingin bisa menyampaikan tiga hal ini kepada masyarakat. Ada yang spesial nggak sih untuk Natal Nasional kali ini? Spesial karena sebelumnya kan karena pandemi COVID itu online ya. Jadi dihadiri Presiden juga secara online. Kali ini moga-moga akan kita kehadiran Bapak Presiden dan juga beberapa dari menteri-menteri akan hadir. Dan di samping itu ini spesial karena sangat megah dilaksanakan di GB Ingin Den, di Surabaya, di kota pahlawan, kota yang sangat menjunjung tinggi toleransi. Dan di GB Ingin Den ini cukup besar sekali kapasitasnya bisa sampai 16 ribu. Jadi kita ini akan menjadi salah satu Natal yang cukup megah setelah pandemi COVID-19. Jadi semoga ini bisa meningkatkan antusiasme ya semua umat kristiani di Indonesia. Dan yang menarik kita akan menyaksikan berbagai kreatif ya tidak hanya yang akan dibawakan dengan beragam bahasa juga bahasa daerah. Ini akan menarik sekali tentunya. Jadi ada bahasa Jawa juga ada, dari Batak juga ada. Menarik sekali, saya juga tidak sabar untuk menyaksikan bagaimana perayaan bisa digelar nanti. Kita saksikan bersama-sama, terima kasih Mbak Injila, sukses untuk perayaan Natalnya, terima kasih, selamat beraktifitas kembali. Dan seperti itu ternyata konsep yang telah disiapkan untuk Natal Nasional 2023 ini. Dan di belakang saya adalah panggung tempat di barat nanti perayaan juga dilaksanakan di sini, di GB Ingin Den. Dengan kapasitas 16 ribu undangan yang akan hadir besok, terpasuk juga Bapak Presiden Jokowi dan juga ada beberapa pemuka agama dari enam agama di Indonesia. Konsep yang menarik sekali dan ini menjadi sesuatu yang spesial karena untuk pertama kalinya setelah Pak Debi, Presiden Jokowi akan menghadiri secara langsung. Seperti apa? Nantikan Natal Nasional di layar kaca Anda. Dari Jawa Tibur, Bayu Pradana, ANEWS melaporkan. Terima kasih pemirsa yang masih di ANEWS Pagi bersama dengan saya, Camar Hena dan Ayah Nufus. Pemirsa demikian tadi adalah berita-berita pilihan dalam ANEWS Pagi hari ini dan kita akan ke informasi selanjutnya terkait dengan polisi yang memeriksa 11 orang saksi dalam kasus penembakan tokoh masyarakat oleh orang yang tidak dikenal di Sampang, Jawa Timur. Korban saat ini masih menjalani perawatan akibat luka tembak yang dideritanya. Aparat kepolisian dari Jatandas Pores Sampang menyelidiki kasus penembakan tokoh masyarakat oleh dua orang yang tidak dikenal beberapa waktu lalu. Kabupaten Humas Polda Jawa Timur menyatakan saat ini pihaknya telah memeriksa 11 orang saksi terkait kasus ini. Namun Polda Jawa Timur menegaskan kasus ini tidak ada kaitannya dengan politik. Polda Jawa Timur sedang bekerja membantu penyidikan yang dilakukan oleh Pores Sampang. Tim Jatandras sudah kita turunkan, kemudian juga tim Laboratum Fondasi sudah kita turunkan untuk membantu pengungkapan kasus ini. Mohon doanya mudah-mudahan segera turunkan kasus ini dan catatan satu lagi yang perlu kami sampaikan bahwa sampai saat ini informasi yang kami terima dari penyidik bahwa tidak ada muatan politik ya. Belum ditemukan adanya muatan politik terkait kasus ini. Insiden penembakan terjadi di Dusun Mandeman, Banyu Atas. Korban merupakan seorang toko masyarakat bernama Muara. Dari keterangan sejumlah saksi, saat kejadian korban tengah duduk dan berbincang bersama warga lain di depan toko di pinggir jalan. Tiba-tiba dua orang tak dikenal datang menggunakan sepeda motor dan menembak korban. Korban pun terkapar dan langsung evakuasi warga ke rumah sakit. Korban sempat dirawat di RSUD Bangkalan, kemudian dirujuk ke RSUD Dr. Sutomo Surabaya karena luka tembak yang dijerita korban. Pemirsa Porda Sumatera Utara membongkar pencurian arus listrik yang digunakan untuk aktivitas penambangan bitcoin di 10 titik lokasi di Medan Sumatera Utara. Akibat pencurian tersebut negara rugi hingga 14,4 miliar rupiah. Petugas gabungan di Treskrim Suspolda Sumatera Utara bersama P2T LPT PLNULP Medan melakukan penggerbekan terhadap pencurian arus listrik di 10 titik lokasi di kota Medan. Dari hasil penyelidikan petugas, pencurian arus listrik ini dipakai untuk aktivitas penambangan uang digital bitcoin. Aktivitas penambangan bitcoin membutuhkan listrik sebesar 1.800 volt. Aksi para pelaku cukup rapi, lantaran mereka tetap meletakkan kotak PLN di dinding. Namun, listrik yang dialirkan merupakan listrik dari arus tegangan tinggi. Dalam kasus ini, petugas mengamankan 26 orang beserta dengan mesin server. Modus ini adalah modus yang rapi, karena kemudian seperti kita lihat di sini, Ini box-nya, box PLN benar, tapi kemudian aliran listrik yang ada di dalamnya bukan aliran listrik yang semestinya masuk ke dalam box dan dihitung dengan metra. Yang kemudian diambil oleh mereka adalah yang di atas itu, di mana listrik diambil langsung dari piang dan dialirkan ke dalam. Pencurian arus listrik ini sudah berlangsung selama 6 bulan terakhir. Akibat aksi para pelaku, negara mengalami kerugian sebesar 14,4 miliar rupiah. Satreskrim, Polres Cimahi, Jawa Barat, menyergak pelaku spesialis pencurian motor Ganjal ATM. Para pelaku ditangkap usai aksinya terekam kamera pengawas. Anggota Resmob Satreskrim, Polres Cimahi, menyergak sejumlah pelaku spesialis pencurian modus Ganjal Anjungan Tunai Mandiri atau ATM. Empat pelaku ditangkap di beberapa lokasi di wilayah Cimahi dan Kabupaten Subang. Awalnya, polisi menyergak pelaku berinisial AF yang tengah beraksi di ATM salah satu toko di Jalan Kerkop, Kota Cimahi, Jawa Barat. Pelaku AF sudah menjadi incaran atau target polisi karena sebelumnya beraksi di ATM salah satu toko di wilayah Bandung Barat. Dalam aksinya yang terekam kamera pengawas, para pelaku berkomplot dengan berbagi tugas. Rata-rata korban merupakan ibu rumah tangga yang hendak mengambil uang. Saat AF ditangkap, tiga pelaku lainnya kabur dan kejat polisi hingga akhirnya ditangkap di wilayah Subang. Perawal dari adanya korban perempuan inisial C, Y, ini melaporkan kepada Pore Cimahi bahwa yang bersangkutan kehilangan uang di rekeningnya puluhan juta. Hasil integrasi korban menjelaskan bahwa pada saat akan mengambil uang di ATM, ini tiba-tiba ATMnya... Para pelaku komplotan Palembang tersebut kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan terancang hukuman lima tahun penjara. Untuk para pelaku... Kita ke informasi lainnya, pemirsa Animal Defender Indonesia melaporkan pemilik sebuah rumah makan etnis ditangkeran ke polisi. Hal ini lantaran pemilik rumah makan tersebut diduga menjaga anjing peliharaan warga untuk dikonsumsi. Sekor anjing jenis French Bulldog dilaporkan hilang dari sebuah ruko di Jalan Hussein Sastanegara, Kota Tangerang, Banten. Daniel Hendrawijaya, pemilik anjing, mengatakan anjingnya hilang saat ia pindah dari rumahnya ke ruko tersebut. Menyadari anjingnya hilang, Daniel lantas mencari ke sekitar ruko hingga melapor kepada Sarpam Kecamatan Benda. Sarpam tersebut mengatakan anjingnya dibawa seseorang ke sebuah rumah makan etnis tertentu. Anjing saya mana? Anjing apa ya? Dia jawab. Terus saya bilang, ini security tadi ngasih ke sini. Saya bilang begitu. Oh, anjing itu udah mati. Kata dia, dia jawab kayak gitu. Udah mati. Nas, saya tanya, udah mati. Oke. Mana mayatnya? Mayatnya mana? Mayatnya nggak lihat. Udah mati, kata ya. Tuh, lihat aja. Saya lihat, saya kaget. Lihat kondisinya, bulunya udah terbakar, badannya terbelah. Sementara itu, Trisman, pemilik restoran etnik, mengakui kalau dirinya yang menjagal anjing tersebut. Ia berdali anjing tersebut mati karena terjerat tali. Saya ikat di sini. Ya kan? Saya tidur. Ya kan? Nggak tahu apa. Gelantungan dia. Gitu loh, mati. Udah mati. Saya masih ini, masih saya pompa itunya. Apa namanya? Perutnya. Siapa tahu hidup. Udah mati. Sayang, mau dibuang kemana? Saya potong. Gitu loh. Mendukung upaya pemilik anjing untuk mendapatkan keadilan, Animal Defender Indonesia melaporkan kejadian ini ke Polres Meto, Tangerang Kota. Ketua Animal Defender Indonesia, Doni Herdaru, mengatakan, mengkonsumsi anjing bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan. Perdagangan daging anjing ini berlatar belakang tindakan-tindakan kriminal, pencurian, perusakan gitu ya. Ini harus kita sentikan nih. Nggak boleh jalan terus. Karena banyak melanggar peraturan, perundangan juga. Dan ada sindikat kriminal di belakang ini. Kami mendukung upaya pemilik anjing ini untuk mendapatkan keadilan. Kami telah melaporkan ke Polres Meto, Tangerang Kota pada tanggal 24 Desember 2023. Dan kami berharap bahwa polisi seperti biasa akan tetap bertindak profesional mengusut ini dan menangkap pelakunya. Selain Animal Defender Indonesia, Daniel, pemilik anjing, juga melaporkan kejadian ini ke Polres Meto, Tangerang Kota. Dari Tangerang, Banten, Sukron, Ainews melaporkan. Pemisah dari data Dog Meat Free Indonesia, ada 13.700 ekor anjing yang dikonsumsi di Soloraya, Jawa Tengah. Meski sudah biasa bagi sebagian orang, namun mengkonsumsi daging anjing ternyata berbahaya karena memiliki sejumlah resiko kesehatan. Salah satu bahaya terbesar mengkonsumsi daging anjing adalah terkena penyakit rabies. Seorang yang mengalami rabies akan mengalami nyeri otot, demam, mual muntah, dan halusinasi. Seseorang yang mengkonsumsi daging anjing juga bisa terinfeksi parasit seperti trichinosis. Parasit trichinosis dapat menyebabkan radang pebuluh darah dan jika tidak diobati bisa berakibat fatal. Konsumsi daging anjing juga bisa meningkatkan resiko infeksi bakteri E. coli, salmonella, antraks, dan leptospirosis. Infeksi tersebut dapat menyebar melalui daging anjing ke manusia. Manusia yang mengkonsumsi daging anjing juga rentan terkena penyakit hipertensi. Hal ini karena dalam 100 gram daging anjing terdapat 1,06 miligram natrium. Makan anjing terutama yang liar dapat menyebabkan manusia kebal dengan antibiotik. Daging anjing diketahui mengandung tinggi antibiotik. Konsumsi anjing juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Dalam pasal 1 disebutkan anjing tidak termasuk dalam makanan konsumsi karena bukan merupakan sumber hayati produk peternakan, kehutanan, atau jenis lainnya. Pemirsa Tim Satgas Natal dan Tahun baru jajaran TNI AL Pangkalan Angkatan Laut Tahunan menggagalkan penyeludupan sejumlah barang ilegal. Ada pun barang ilegal yang digagalkan diantaranya ratusan ayam aduan ras Filipina dan ratusan minuman keras. Tim Satgas Natal dan Tahun baru jajaran TNI AL Pangkalan Angkatan Laut Tahunan menggagalkan penyeludupan sejumlah barang ilegal dari Filipina yang akan masuk ke Indonesia melalui kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. 120 ayam aduan ras Filipina, 104 botol, dan 5 paket miras digagalkan masuk dalam operasi ini. Menggunakan perahu karet milik KAL Pulau Sangihe di perairan Anggas, Satgas TNI AL memeriksa kapal Natostar yang diduga melintas ilegal dari Filipina menuju Indonesia. Kapal membawa sejumlah muatan ilegal dan 3 anak buah kapal memiliki 2 identitas keluarga negaraan. Seluruh jajaran prajurit TNI AL senantiasa meningkatkan kesiap siagaan operasi guna menjamin keamanan. Kita beri ke informasi lain, Pemirsa ada kabar gembira bagi Anda pecinta mi Jepang yang tinggal di Binjai, Sumatera Utara. Salah satu kedai ramen populer membuka cabang baru dan siap memanjakan lidah Anda. Selain rasanya yang nikmat, harganya juga relatif terjanggal. Jangan ngaku pecinta ramen kalau Anda tidak tahu ramen yang satu ini. Ramen ya! Kedai ramen populer ini baru saja membuka cabang baru di sebuah pusat perbelanjaan di kota Binjai, Sumatera Utara. Sekaligus menjadi cabang ramennya ke-82 di Indonesia. Restoran ini menyajikan mie khas Jepang yang kaya cita rasa dengan menu pilihan seperti daun buri, chicken curry ramen, dan dry ramen. Mie tipis ini direndam dengan kaldu yang kental, ditambah topping ayam, daging sapi, hingga udang. Ada juga berbagai hidangan nasi dan camilan yang tak kalah nikmat. Senang sih bakar, karena tidak perlu jauh-jauh juga membedakan. Sebelumnya sudah pernah makan ramen ya? Sudah. Di mana? Di San Plaza. San Plaza. Gimana menurut adik rasanya? Ya enak sih. Enak sih. Apa yang mencoba guritnya? Menjadi favorit orang-orang yang mencinta ramen itu ramennya sendiri, yaitu legendary chicken ramen. Nah di kuahnya ini kita tuh khas banget ya, karena kita dimasak selama 12 jam mengandung kolagen juga. Jadi baik untuk kesehatan kulit juga gitu. Jadi gak bikin enak juga kalau misalkan orang-orang sering makan ramen gitu. Jangan khawatir, meskipun bercita rasa tinggi, harga menu-menu di ramennya ini masih terjangkau dan telah bersertifikat halal. Selain di Binjai, ramennya berencana akan membuka cabang di kota-kota besar lainnya. Dari Binjai, Sumatera Utara, Tim Liputan AI News melaporkan. Memasuki libur menjelang Natal dan Tahun Baru Pupingresa, Pantai Pasir Putih yang terletak di pesisir barat Lampung bisa menjadi salah satu pilihan wisata bersama keluarga. Pantai Pasir Putih ini menawarkan sejuta keindahan bagi siapa saja yang berkunjung. Mengisi liburan tahun baru, sebuah surga tersembunyi di Pekon Pasar Pulau, kecamatan Pulau Pisang, pesisir barat Lampung bisa menjadi pilihan liburan yang berkesan. Dengan pasir putih yang lembut dan pemandangan bukit barisan, tempat ini menawarkan pengalaman liburan yang tak terlupakan. Untuk sampai ke Pantai Tanjung Pasir ini, pengunjung harus menempuh jarak sejauh 8 km dari pusat kota Krui menuju Pelabuhan Tembakak. Perjalanan kemudian dilanjutkan dengan perahu jukung ke Pulau Pisang. Untuk memasuki Pantai Tanjung Pasir, pengunjung tidak akan dipungut biaya alias gratis. Rasa lelah saat perjalanan akan hilang seketika. Karena setiap sudut pantai memberikan pemandangan yang sempurna untuk diabadikan. Lumba-lumbanya, katanya ada lumba-lumbanya, tapi ini kayaknya kurang beruntung jadi belum dapat. Gayanya. Murah atau nggak terjangkau nggak worth? Terjangkau sih, terjangkau. Pantainya bersih, bagus, masih alami ya. Ya lumayan. Worth it ya? Worth it lah. Bagi para pengunjung yang hendak bermalam di tempat wisata ini, tak perlu khawatir. Karena di sekitar pantai, terdapat penginapan dengan harga yang terjangkau. Sudah ada layanan untuk kesehatan, yaitu puskes, terus penginapan-penginapan yang ada di Pulau Pisang ini sudah lumayan banyak. Bagaimana? Tertarik untuk mengunjungi pantai pasir Pulau Pisang di libur akhir tahun? Jangan lupa rencana yang matang selama liburan. Dari pesisir Barat Lampung, Enrico Ngantung, Aingis melaporkan. Pemeriksa bagi Anda yang ingin menghabiskan libur Natal dan Tahun Baru ke Sukabumi, Jawa Barat, tidak ada salahnya mencoba berbagai wahana baru yang sedang viral. Ya, salah satunya pemirsa Rainbow Slide atau perosotan pelangi. Ya, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita pada Anews pagi hari ini. Akhirnya saya, Camar Haenda. Dan saya, Ayanupus Pemirsa, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wahana dengan lintasan warna-warni ini sengaja dihadirkan pengelola bagi pengunjung yang menyukai tantangan untuk memacu adrenalin. Patik sedikit. Patik sedikit, terus seru nggak? Seru. Seru. Sejuk. Seru juga wahananya. Keren lah pokoknya. Berada di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, kawasan wisata ini menawarkan pemandangan yang indah dan udara yang sejuk. Itu ada Rainbow Slide. Yang dimana memang disini cukup panjang banget untuk si Rainbow Slide dan juga sangat kencang sih kalau dibilang gitu Pak. Dan saya sendiri pun udah sempat nyobain. Itu apalagi kalau misalkan lagi basah. Terima kasih. Terima kasih.